Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Halo, kawan-kawan semua. Dimana pun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf, Mang. Itu Aril Mang, bukan Mang Akil. Oh, I'm sorry, Google. Tidak ada maksud. Yaudah, lanjutin aja, Google. Ampun, Mang. Ampun. Sama, Mang aja deh. Biar sih tadi. Oke, siapa takut. Thank you, Google. Nih, di sini kita sudah disajikan sebuah masalah. Seperti yang sudah saya katakan, nih, bahwa cara kita menyelesaikan soal analogi ini, bahwa konsepnya, konsepnya itu masih ingat, itu kan di video pertama, silakan di searching lagi. Konsepnya itu adalah kita harus menentukan, nih, jadi konsepnya itu harus menentukan, tentukan, jadi kalau mau ditulis lagi boleh, tidak apa-apa ya, sebagai, tidak apa-apa, sebagai pengingat kita, ya. Tulis kita itu adalah menentukan kata kunci, temukan kata kunci, kata kunci atau hubungan-hubungan, hubungan-hubungan apa, hubungan-hubungan khusus dari kata-kata, kata-kata yang disajikan, gitu, yang disajikan, gitu. Itu, disajikan, atau dari kata-kata di sini bisa terdiri dari dua kata, seperti kasus soal yang ini ada dua kata, atau bisa dari, nanti lebih dari dua kata. Kata-kata, dua kata, dua kata, dua kata, atau lebih, gitu ya. Jadi, tergantung nanti soal berapa, kalau misalkan ada tiga kata, tiga kata. Nah, itu tugas kata kunci-nya, jadi kata kunci-nya adalah kita harus menentukan kata kunci, gitu ya, konsepnya adalah kita harus menemukan kata kunci atau hubungan-hubungan khusus dari kata-kata yang disajikan, gitu, baik itu dua kata, maupun lebih, atau kalau masih ini kesulitan, kita harus menjadikan ini menjadi sebuah kalimat, jadikan sebuah kalimat, make a sentence. Wah, keren, ya, make a sentence, biar gak capek nulis, gitu ya, artinya jadikan menjadi sebuah kalimat, yaitu kan begitu sepanjang, kalau begini pakai basis, jadi singkat, gitu ya. Oke, nih, seperti soal yang nomor satu ini, nih, disini katanya nih, umur tahun, berarti itu apa tuh, kira-kira padanan kata yang cocoknya nih, umur tahun. Nah, perihannya itu adalah A, kertas, helai, B, detik, jam, C, buah, pohon, D, kipas, angin, E, suara, dengar. Umur tahun, berarti kira-kira apa tuh, kalau pakai berapa, berarti kan, umurnya berapa tahun, boleh nih, umurnya berapa tahun, nah, kertasnya berapa helai, nah, bisa jadi ya, oke, bisa jadi nih, detiknya berapa jam, Hah, gak mungkin ini ya, gak mungkin detiknya berapa jam, nah, gitu, bukan, ini wrong, jelas, buahnya berapa pohon, buahnya berapa pohon, bukan, ini juga yang gak cocok, ya, kipasnya berapa angin, gak cocok, gitu, suaranya berapa dengar, apalagi ini ya, suaranya berapa dengar, gak cocok, yang ada mungkin ini, suaranya dapat didengar, ini kalau ini, jenisnya kipas angin, gitu, kalau buah itu berasa dari pohon, gitu kan, ya, Satuan dari jam, itu kan menit, dari jam ke menit, baru ke detik, gitu, nah, jadi yang mungkin kan adalah, yang kertasnya berapa helai, gitu, atau bisa jadi, kalau gak mau pakai berapa, satuannya boleh, satuannya, so, umurnya, satuannya kan tahun, ya, kertas satuannya, helai, gitu, cukup ya, easy ya, easy, mudah ya, next, number two, nah, number two, hujan air, nah, optionnya, ini tablet obat, buah sayur, badai angin, hujan kemarau, kain sutra, kira-kira yang mana, nih, hujan air, kira-kira apa, nih, hujan, hujan itu, air kan, hujan air, kan, ada hujan es, kan, ya, bisa, jadi, hujan air, bisa, gitu juga, tablet obat, nah, cocok, ya, kalau mau, nih, jenis obat, itu, tablet, ya, kan, jenis obat, kan, ada cair, ada tablet, gitu, nah, itu, berarti, harusnya, ini, berarti, warong, buah sayur, ada buah, ada sayur, ini juga, warong, ya, badai angin, nah, badai angin, kan, kemungkinan, bisa, ya, hujan air, badai angin, nah, bisa jadi, ini, hujan kemarau, kalau ini kurang tepat, nih, harusnya, ini musim hujan, musim kemarau, musim di sini, harusnya, ya, berarti, ini juga kurang tepat, kain sutra, ini mah jenis, berarti, jenis kain itu sutra, berarti, yang memungkinkan adalah, yang paling tepat itu, berarti, yang cek, gitu, atau, bisa jadi, misalkan, hujan itu, keluarnya air, keluarnya, bisa, keluarnya air, gitu, badai juga, keluarnya angin, gitu, ya, jadi, hujan air, dan hujan angin, eh, itu yang cepat, yang cepat, yang tepat, gitu, ya, oke, lanjut, next, number three, nah, yang tadi, sudah kita bahas perusahaan, obat, tablet, nah, berarti, tadi, apa tuh, tadi, barusan aja, kita masih anget, ya, obat, tablet, jadi, jenis obat itu tablet, nah, jenis obat adalah tablet, gitu, ya, coba cek di sini, jenis batu adalah keras, jenis batu keras, bisa jadi, ya, batu itu keras, logam bisa jadi, nih, logam koin, jenis logam itu koin, bisa jadi, ini juga, kenyal lapar, ya, ini bukan, ini lawan kata, nih, besar kecil, ya, ini juga sama, lawan kata, olahraga poli, oh, jenis olahraga itu poli, gitu, ya, yang memungkinkan ini dua, batu keras, logam koin, nah, kalau begini, nah, nanti, maka, kuncinya, nih, kita harus cari kata yang lebih spesifik lagi, nah, jenis obat, tablet, jenis batu itu keras, jenis logam itu koin, gitu, kan, ya, cari yang lebih spesifik, apa, kira-kira, nih, obat, nah, dalam bentuk butiran pipih, nih, obat dalam bentuk butiran pipih, butiran pipih, butiran pipih, ya, itu adalah tablet, nah, batu dalam butiran pipih, itu adalah keras, nah, nggak enak kan, ya, nggak cocok, nih, oh, berarti yang memungkinkan yang B, coba kita cek, logam dalam bentuk butiran pipih, itu adalah koin, oh, ini yang B, yang paling tepat, jadi gitu, jadi ketika kita menggunakan sebuah kata, lalu, misalkan, padanan kata, gitu, lalu padanan kata itu kita coba ke beberapa opsi, ternyata mendekati, maka kita cari lagi opsi yang lebih spesifik, oh, maka maksudnya, maka kita cari lagi padanan kata yang lebih spesifik, nah, itulah, berarti, yang merupakan solusi dari soal yang diharapkan, gitu, kayak ini kan, ya, lebih spesifik kebutiran pipih, mah, karena batu itu, baturan pipihnya bukan keras, gitu, tapi sifatnya keras, batu itu, makanya kepala batu, artinya, keras, jadi kepalanya keras, gitu, bukan keras, kepala, kepala batu-batu aja sombong, gitu, kepala batu-batu, ya, gitu, oke, next, number four, number four, kepak sayap, pasangannya, misalkan padanan kata apa, nih, yang cocok, hidung hirup, anting telinga, D, itu, C, hentak kaki, D, hidung mancung, E, kulit lembut, nah, kepak sayap, berarti gimana tuh, mengepakkan sayap, gitu kan, ya, mengepakkan sayapnya, nah, mengepakkan, mengepakkan, berarti kita pakai awal ini, boleh, mengepakkan, boleh dibuat ini, mengepakkan sayap, nah, menghidungkan hirup, wah, nggak cocok, ya, ini, menghidungkan hirup, berarti harusnya, hidung, itu adalah alat untuk menghirup, gitu kan, ya, kan, mengantingkan telinga, eh, juga nggak cocok, nih, menghentakkan kaki, nah, ini yang memungkinkan, nih, ini, ini, nggak cocok, nggak cocok, menghidungkan mancung, wah, bukan, ya, harusnya ini jenis hidung, jenis hidung, itu, hidungnya mancung, gitu, kayak hidung saya, tuh, hidung mancung, gitu, ya, nggak, ya, aduh, kulitnya lembut, nah, harusnya ini jenis kulitnya lembut, ini jenis kulit juga, ini hidung mancung, ini bukan, ini bukan, jadi, yang memungkinkan itu adalah hentak kaki, gitu, atau bisa juga gerakan sayap, misalkan dibalik dari sini, tapi dibalik dari sini ke belakang, di belakang ke depan, gerakan sayap, itu adalah kepak, nah, gerakan kaki itu adalah hentak, berarti jawaban yang paling tepat, itu adalah yang C, gitu, ya, mudah ya, mudah deh, lanjut, soal nomor 5, nomor 5, mobil darat, nah, A, ikan berenang, B, hujan deras, C, pesawat terbang udara, D, hidup mati, E, oksigen nitrogen, oke, mobil darat, kira-kira apa, tuh, mobil ada di darat, nah, bisa jadi ada, ya, pakai kita ada, 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 padang katanya pakai kata ada, mobil ada di darat, ikan ada berenang, nah, nggak cocok ya, nggak enak ya, hujan ada deras, nggak, ini juga, pesawat terbang ada udara, ah, maksudnya ada di darat, ada di udara, bisa jadi ini memungkinkan, nih, enakan, hidup ada mati, hidup ada di mati, apalagi, gitu, ya, oksigen nitrogen, nggak cocok, nih, yang ini harusnya ikan itu berenang, ikan itu berenang, harusnya begini, hujan itu deras, tidak, hujan ikan itu deras, ikan itu berenang, hujan itu deras, sampai itu, paling, hidup dan mati, ya, hidup lawan katanya mati, oksigen nitrogen, ini jenis gas, harusnya gitu, padang katanya, ya, jadi yang memungkinkan itu adalah yang pesawat terbang, kalau misalkan kita boleh pakai kata yang lain, misalkan padang katanya, atau misalkan mobil adalah kendaraan, gitu lah, jenis kendaraan di darat, gitu, pesawat terbang adalah jenis kendaraan yang di udara, ah, itu juga bisa, ya, jadi jenis kendaraan bisa juga ada yang kata singkatnya, gitu, ya, oke, lanjut, next, number six, number six, nomor enam itu, lokomotif kereta, ah, padahal katanya apa nih, kira-kira yang cocok nih, bulan bumi, nah, B, bumi Nusantara, C, Indonesia Jakarta, D, kuda Andong, E, buaya darat, gitu ya, lokomotif kereta, kira-kira apa nih, lokomotif kereta, kereta, di balik nih, dari belakang nih, kereta ditarik, dari belakang ke depan, ditarik, ditarik, kereta itu ditarik oleh lokomotif, bumi itu ditarik oleh bulan, wah, enak ya, lepas, Nusantara itu ditarik bumi, wah, apalagi ini ya, Jakarta itu ditarik Indonesia, enggak, ini juga orang, Andong, nah, Andong ini ditarik kuda, enak nih, ya, yang bentukin yang ini, yang D, ya, darat itu ada buaya, ditarik buaya, apaan ya, ya, ada buaya darat, itu buaya darat, itu berarti ya, siapa yang mau darat, darat, itu siapa, saya enggak ya, enggak, buaya darat, bukan, ini juga, oh, jadi yang enak, itu yang ini, kereta ditarik lokomotif, Andong, ditarik kuda, ini yang paling benar, nah, kalau ini adalah, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, apalagi itu yang ini, buaya darat, ini, siapa lagi-lagi, ya, tapi bukan siapa saya nih, oke, begitu nih, oke, lanjut, next, number 7, number 7, busur panah, nah, kira-kira pada kata yang cukup apa nih, nah, cari di sini, manis, pahit, yang A, B, kaya, miskin, C, senapan, peluru, D, kuat, lemah, E, garis-garis, oke, busur panah, busur mengeluarkan panah, mengeluarkan kayaknya nih ya, mengeluarkan, mengeluarkan panah, gitu, mengeluarkan, atau paling enak itu, bukan mengeluarkan ya, karena busur bukan mengeluarkan ya, tapi melepaskan, sorry, bukan mengeluarkan, ya, enak, kalau mengeluarkan panah, busur mengeluarkan panah, bukan mengeluarkan ya, sorry, 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 bukan ini ya, melepaskan, melepaskan, eh, busur melepaskan panah, nah, manis melepaskan pahit, oh, masa sih manis melepaskan pahit, gitu, manis, pahit itu lawan kata ya, manis, nah, manis lawannya pahit, gitu, aduh, jadi, bicara manis, ya, bicaranya manis, ya, tapi kenyataannya pahit, gitu, bukan, ya, bukan, ini, kaya, miskin, sama ini juga lawan kata, ya, senapan melepaskan peluru, ah, bisa jadi ini, karena senapan melepaskan peluru, kan, nah, melepaskan peluru, oh, ini benar nih, kuat melepaskan lemah, bukan, ini juga sama lawan kata, garis melepaskan penggaris, eh, garis itu adalah, penggaris itu untuk menggaris, untuk garis, membuat garis, gitu, oh, ini berarti juga bukan, jadi yang paling tepat itu adalah C, senapan melepaskan peluru, oke, lanjut, nomor 8, dingin selimut, nah, padahal kata yang saya lakukan ini apa, kira-kira ini, A, kabut gunung, B, hujan payung, C, pantai laut, D, kaki kepala, E, rambut hitam, dingin selimut, kalau dingin, pakai selimut, jadi, kan, pakai selimut, jadi, kalau mau kita buat kalimat, boleh, misalkan, jika dingin, gunakan selimut, nah, gitu, jika dingin, kalau mau pakai kalimat, boleh, kan, tadi, ketika kita kesulitan, misalkan, jika dingin, gunakan selimut, gunakan selimut, ya, jadi, selain kita pakai padanan kata yang khusus, yang spesifik, kita juga bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat, jika kabut, gunakan gunung, wah, enak, nih, kabut gunung, jika hujan, gunakan payung, nah, ini yang enak, nih, jika hujan, gunakan payung, kan, iya, gitu, jika pantai, gunakan laut, apalagi, nih, ya, ada paling pantai, ada di laut, ada, ini padanan katanya, kaki, ada di kepala, nah, bukan, ya, jika kaki, gunakan kepala, apalagi, nih, aduh, apalagi, nih, ya, nggak berfungsi sama sekali, ya, nggak berarti sama sekali, nih, ya, jadi, bukan, ini, rambut, jika rambut, gunakan selimut, apalagi, nih, ya, harusnya, ini rambut, warnanya hitam, begitu, harusnya, jadi, yang paling tepat, itu, adalah, ini, jika hujan, gunakan payung, ya, hujan, gunakan payung, hujan, pakai payung, gitu, dingin, pakai selimut, gitu, ya, oke, jawaban yang paling tepat, itu, dah, yang B, next, number nine, nah, number sembilan, skripsi sarjana, nah, padanan kata yang cocok, berarti, apa, tuh, sapi rumput, B, ikan roti, ikan roti, C, disertasi dokter, presiden rakyat, D, oh, yang ini, eh, nggak ada, ketinggalan, misalkan, apa, ya, misalkan, kita pakai rupiah, nih, rupiah, ini dolar, misalkan, ya, dolar, nah, kira-kira ini, apa, skripsi sarjana, skripsi adalah tugas akhir untuk sarjana, bisa gitu, dibuat kalimat, ya, tugas akhir sarjana, itu adalah membuat skripsi, gitu, berarti, membuat sarjana, itu membuat skripsi, ya, untuk mendapatkan kelar sarjana, kita harus membuat skripsi, gitu, atau, ya, gitu, ya, oke, kira-kira ini, apa, untuk mendapat gelar rumput, kita harus membuat sapi, oh, nggak, ya, nggak cocok, nih, kalau ini paling cocoknya, nih, sapi itu, makan rumput, gitu, atau sapi membutuhkan rumput, gitu, ikan roti, apalagi ini nggak nyambung, ya, guys, misalkan tugas akhir roti adalah ikan, apalagi nggak nyambung, nih, tugas untuk menjadi dokter, itu adalah membuat disertasi, oh, yang ini, berarti, ya, memungkinkan, gitu, ya, tugas rakyat adalah menjadi presiden, nggak, kan, ya, yang ada presiden dipilih rakyat, harusnya dipilih rakyat, dipilih rakyat ke sini, rupiah dolar, apalagi ini, ini kalau ini mah, berarti yang cocok adalah jenis mata uang, ya, jenis mata uang, ada rupiah, ada dolar, begitu, ya, oke, lanjut, number ten, number terakhir, pro setuju, pilihannya itu adalah, pernabakti pensiun, rajin pandai, bisa terbiasa, disipin tanggung jawab, eh, itu pintar belajar, kira-kira apa, nih, pro itu apa, persamaan kata, ya, persamaan kata dari pro itu adalah setuju, jadi sinonimnya, sinonim dari pro adalah setuju, nah, sinonim dari pernabakti adalah pensiun, nah, ini enak, nih, berarti, yang betul, nih, kayaknya, nih, coba kita cek, rajin sinonimnya adalah pandai, bukan, ya, harusnya rajin, pangka, pandai, kalau ini, bukan, bisa terbiasa, apakah betul sinonimnya bisa itu terbiasa, nggak, ya, yang ada juga kalau mau, nih, bisa karena terbiasa, baru itu enak, nggak, disipin tanggung jawab, nah, kalau ini memang nggak, nih, sifat manusia, nih, kalau sifatnya, sikapnya disiplin, sikapnya tanggung jawab, nih, kayak saya, nih, disiplinnya tanggung jawab, wah, ngarep banget, gitu, ya, ini nggak, ya, nggak cocok juga, nih, pintar belajar, pintar sinonimnya belajar, nggak, nggak, ini kalau mau pintar, ya, belajar, padahal gitu, sih, padanan kata yang cocoknya, ya, gitu, harusnya, selesai, deh, oh, berarti, kalau begitu, jawaban yang paling cepat adalah yang A. Terima kasih sudah menonton, Mang Akil mengucapkan selamat belajar, semoga berhasil, amin, see you next. sub indo by broth3rmax